Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tugas 08 adalah membuat stempel silahkan ambil dulu sampelnya sampel gambar stempelnya yang pertama adalah logo kemenak pastikan logonya adalah hitam putih karena membuat stempel itu seperti membuat sablon kemudian yang kedua adalah gambar stempelnya contoh gambar stempel save jadi harus warna hitam karena nanti dalam pembuatan stempel itu disinari dengan cahaya ultraviolet jadi seperti sablon kemudian kalau sudah silahkan buat lembar kerja baru kertasnya adalah F4 kemudian satuannya adalah cm dibuat landscape kemudian contohnya tadi logo nih ya saya masukkan logo saya masukkan logo dan Hai stempel jadi kalau pengen masukkan dua gambar klik gambar logonya tekan CTRL jangan dilepas kemudian klik stempel baru dilepas kemudian klik import nanti diklik dua kali ya karena gambarnya dua klik satu kali klik satu kali lagi kemudian ini logonya saya perkecil kemudian untuk pembuatan stempel ini sebenarnya ada ukurannya tapi disini kita akan membuat ukuran lingkaran luarnya adalah sembilan berapa ini nah ini ada ukurannya Hai mana Aduh ini ukurannya malah enggak ada oke disini sudah saya rubah ukurannya kita aku sudah muncul ukurannya jadi kita akan membuat ukuran lingkaran luarnya adalah 4 cm kemudian kita enggak pakai lingkaran yang kecil kita enggak pakai kemudian kita langsung ambil lingkaran yang dalam Hai sekitar 2,7 cm ya jadi kita membuat lingkaran dulu lingkarannya bebas sebenarnya mau lonceng begini pun enggak apa-apa ya kita masukkan nilai angka 4 disini 4 cm jadi cm enggak usah diketik sini juga empat kemudian diklik enter tekan enter jadi ini lingkaran luarnya udah jadi kemudian kita lanjutkan adalah lingkaran dalamnya boleh ini di duplikat Hai dengan dalamnya 2,7 nah ini perhatikan ini anda pakai nol atau pakai titik kalau titik berarti 2,7 berarti kalau koma ya 2,7 gitu ya Hai kemudian lingkaran ini harus berada di tengah-tengah lingkaran yang besar caranya arahkan pointer mouse nya di ada tulisan center ini ya klik kiri jangan dilepas digeser nah nanti sampai terkesan ada snap nya atau ada ngerinjel nya ya kalau sudah ngerinjel jatuh ini dilepas ini sudah berada di tinggal di tengah-tengah kemudian kalau sudah tinggal kita akan melakukan tulisan kementerian agama kita ketik Hai rungnya besar semua kementerian agama oke font nya ini 9pt Hai ya sembilan pt Hai berarti Hai ini bukan sabuk dati bantul berarti Hai man2 bantul saya duplikat Hai saya ketik dulu semuanya ya man2 bantul Hai kemudian Hai ini font Hai mannya adalah hurufnya besar ya saya duplikat man2 bantul Hai atau saya ketik lagi aja lah man man ukurannya 11,5 nah kalau tidak ada ukuran 11,5 diketik mana aja 11.5 Hai kemudian saya bul Hai kemudian madrasah alias negeri ya Hai disini saya ketik lagi hai kemudian besar mah berasa ah ria 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 negeri ukuran font nya 6,8 6.8 Hai kek kalau sudah seperti ini kita akan Hai buat melengkung pilih tag vtext to parts arahkan point rollnya disini pastikan sampai tengah-tengah kemudian diturunkan oke disini dulu aja kemudian man 2 bundle juga sama vtext to parts, arahkan disini terbalik gak apa-apa kemudian mannya disini kemudian madrasa aliahnya tag vtext to parts pastikan di ini ya warah merahnya berada di tengah-tengah kemudian di klik, kalau sudah di zoom ya, pilih zoom di seleksi nah tujuannya apa untuk mempermudah dalam melakukan pengeditan kalau sudah di klik textnya klik 1 kali lagi jadi cara mengeditnya seperti ini ya, saya ulangi lagi saat anda klik 1 kali ini semuanya kalian edit kalau klik 1 kali lagi nah ini yang di edit khusus textnya beda ya kemudian saya klik saya turunkan ke bawah nah ini oke oke seperti ini kayaknya ini lingkaran dalamnya ini terlalu besar saya klik 1 kali lagi saya akan rubah ukurannya klik lingkarannya klik 1 kali lagi sehingga yang diseleksi hanya lingkaran saja coba kasih 3 ya 3 cm oke ini sudah cukup 3 cm saya edit lagi sobat besar ya supaya nanti berada di tengah-tengah nah ini sudah berada di tengah-tengah kemudian 2 bantul saya klik 1 kali klik 1 kali lagi sehingga yang di edit adalah textnya yang diseleksi mirror horizontal mirror vertical kemudian saya atur saya klik saya geser pelan-pelan nah nah pastikan ini berada di atas ya yang warna biru ini nah ini seperti ini bukan seperti ini bukan di tengah-tengah ini tidak center tidak pas jadi dipaskan yang atas ini kalau sudah dilepas kemudian madrasa liah negeri di klik 1 kali klik 1 kali lagi saya turunkan dikit oke kita lepaskan gini dulu kemudian klik lagi lepas pelan-pelan oke segini ya oke ini sudah kalau sudah kita akan cari centernya dulu centernya kira-kira berada disini saya akan kasih bintang start tekan CTRL jangan dilepas oke bintangnya kira-kira segini cukup 38 oke kalau sudah center tekan CTRL jangan dilepas klik kiri geser tekan CTRL fungsinya buat apa supaya nanti tidak walaupun mouse-nya anda goyang ke atas atau ke bawah ini obyeknya tidak akan berpindah beda kalau CTRL-nya dilepas kalau dilepas nah ini bebas hanya CTRL-nya ditekan sehingga akan lurus tidak lurus kalau sudah seperti ini lepas step oke kayaknya kurang kecil ya coba 3,5 3,5 meter ya sudah kemudian ini di edit copy edit paste tekan CTRL jangan dilepas tarik sehingga bisa lurus kemudian dilepas kedua-duanya CTRL dan klik kiri kasih warna hitam kasih warna hitam kemudian kementerian agama kita akan tata caranya pilih set tool klik text-nya kemudian diperlebar kemudian man dua bantulnya juga sama walaupun nanti terlalu lebar ya man dua bantulnya dan jadi kurang bagus nah udah madrasari negerinya juga sama saya perlebar sampai disini kemudian logo man yang ini saya perkecil saya kasih tengah oke saya ulangi lagi saya perkecil lagi oke saya perbesar besar oke disini kurang lebih atau mungkin saya tekan shift saya perlebar lagi nah supaya sama tiba saja ukurannya 1,78 dikali 1,69 ya kemudian supaya ini gambarnya berada di center klik gambarnya tekan shift klik salah satu lingkaran ini lingkaran yang dalam kemudian saya tekan c ini juga sama saya klik man tekan shift saya klik lingkaran yang luar kemudian tekan c nah ini sudah selesai nah ini yang bagus sebenarnya ini ya man 2 pantulnya ini man 1 detik karena tulisannya panjang mungkin ini bisa kita tambah kemudian agamanya kita build lagi kita build kemudian man 2 pantulnya saya build kemudian madrasa alian negerinya saya build oke untuk bintangnya kita perkecil yang terlalu besar ini bintangnya bintangnya kita buat ukurannya 3 saja coba 3 3 0,3 0,3 0,3 0,3 oke supaya nanti tidak kelihatan tombol di klik kanan nah di garisnya kita hilangkan nah udah cukup ini tinggal mendua bantulnya ya mau tidak mau kita paksa supaya nanti kelihatan enak dilihat nah demikian untuk membuat stemple udah selesai berarti ini saya akan hapus saya hapus terus ini saya seleksi ini saya group kemudian saya tekan P nah saya berada di tengah-tengah oke kemudian memang kecil jangan turah adek jangan dirubah ukurannya kemudian diketik nama nama anda ya nama kelas kemudian tugas 08 ya stemple oke saya kasih tengah-tengah kemudian kemudian di save dengan format yang sama supaya mudah ya ini di copy aja ctrlc ya kemudian di save us ctrlv dan di save oke kalau sudah kita akan upload ya kita upload berarti tugas 08 coba stemple kemudian add submission berarti anda bisa drag and drop ya disini saya akan coba drag and drop walaupun sebenarnya agak susah sedikit ya tapi saya akan mencoba drag and drop ini ya file-nya klik kiri jangan dilepas di drag disini nah kelebihannya kalau drag and drop ini prosesnya kelihatan proses uploadnya jadi tidak loading muter-muter gitu ya jadi gak tahu berapa persen selesainya kemudian tekan save change oke ini sudah selesai membuat stemple semoga mudah untuk dikerjakan dan selamat belajar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh